Intro Kita awali berita pertama dari Kabupaten Memuju Utara Pemirsa banjir luapan Sungai Lariang yang tak kunjung surut Membuat pihak kepolisian dari Polres Memuju Utara Bersama tim badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat Terpaksa menerjang derasnya banjir luapan Sungai Lariang Untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir di dusun Kalindu Desa Lariang Beginilah proses evakuasi yang dilakukan oleh tim gabungan dari Polres Memuju Utara Bersama dengan tim badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Pasangkayu Saat melakukan proses evakuasi dari dusun Kalindu Desa Lariang Yang dihuni sekitar 200 kepala keluarga Mereka terpaksa berjalan di tengah derasnya banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter Untuk mencapai pemukiman warga yang telah terkurung banjir sejak kemarin Proses evakuasi pun berjalan dramatis Pasalnya perahu karet yang digunakan hanya ada 2 unit Untuk mengevakuasi sebanyak 80 warga yang terjebak banjir Selain polisi dan tim BPBD Sejumlah truk juga dikerahkan untuk mengangkut warga ke lokasi yang aman Sementara pihak BPBD Kabupaten Pasangkayu Saat ini telah mendirikan tenda pengungsi dan dapur umum di dusun Bukit Harapan Yang telah saat ini menampung warga dusun Loni Yang juga rumahnya terendam banjir hingga 1,5 meter Yang kita evakuasi tadi sekitar 80 orang Semuanya ada ibu-ibu dan anak-anak Alhamdulillah mereka tadinya tidak mau keluar Setelah kita masuk ke dalam Kita kasih inimbauan Mereka mau keluar semuanya Dan sekarang sudah ada di penampungan BPB Disitu pun kita dapur nasi dengan PMI Mereka sudah diperiksa oleh PMI Banyak 80 warga dusun Kalindu berhasil dievakuasi ke lokasi yang lebih aman Dari Pasangkayu, Jonny Bandetonapa, Ayews, melaporkan